Kemudian juga kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur yang terutama. Eh nggak tahunya bulan Maret itu ada kopi. Jadi itu satu-satunya jalan kalau umpamanya ibu kota provinsi ini ingin lebih baik. Itu harus seperti itu. Jadi kalau mengandalkan APBD ya berapa tahun lagi tahapan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yaddy Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Kali ini kita ruang berbeda karena tidak di studio tapi di ruang kerja kepala daerah ibu kota provinsi Banten. Di ruang kerjanya kepala wali kota Seran, Pasapuruding. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru dipaksin nih. Iya baru saja dipaksin. Pak tadi baru dibersi paksin yang ketiga kalinya. Setelah dua kali gagal Pak. Rasanya gimana setelah dipaksin Pak? Ya sebenarnya rasanya tidak ada apa-apa sih. Memang yang pertama yang kedua itu karena memang keadaan kurang fit gitu ya. Ada juga darahnya tinggi naik. Kemudian ada juga gula darah tinggi. Jadi memang sudah dipersiapkan hari ini nih kita dalam seminggu ini pool kita istirahat. Jaga stamina. Jaga stamina supaya tanggal dua ini tanggal dua pesat. Tanggal satu ini. Tanggal satu ini kita begitu diperiksa sudah tidak ada masalah. Dan disuntik. Dan disuntik. Terasa jarum juga? Terasa jarum. Jadi kita, saya itu takut jarum ya. Oh gitu, wali kota takut jarum. Akhirnya saya aja. Jadi ya, tapi gak apa-apa. Tapi udah. Tadi udah. Jadi vaksin dan sampai sekarang tidak ada masalah. Gak ada kejuala yang kat orang begini gak ada ya? Alhamdulillah gak ada. Wali kota masih bisa melaksanakan tugas. Ini masih bisa ke kantor. Nah kemarin gula darah naik. Aduh apa, darahnya juga. Kenapa? Terlalu mikirin kota serangnya gak ada. Memang jadi wali kota itu jangan hanya punya keinginan saja ya. Ingin jadi wali kota. Kemudian setelah jadi wali kota. Gak tahu ngapain. Gak tahu ngapain gitu. Itu harus tahu bahwa resiko jadi wali kota itu sangat luar biasa. Sambil memikirkan masyarakat. Memikirkan juga kebijakan-kebijakan yang... Pemerintahan. Pemerintahan. Jadi kalau kita salah langkah juga kebijakan kita itu akan menimbulkan masalah juga. Walaupun masalah. Itu sampai ke rumah gak sih Pak? Ya pastilah. Sampai mau tidur juga sekebawin. Pemerintahan ya? Bahkan memang kalau kita bicara tentang daerah di Banten. Yang Bapak pimpin ini daerah yang strategis. Ibu kota. Iya. Punya beban berat. Beban itu menurut Bapak kota Serang dalam hampir mau tiga tahun ya? Bapak pimpin ini seperti apa? Sebenarnya bebannya berat Pak. Karena memang ibu kota provinsi ini terutama APBD-nya kecil. Ini ibu kota Pak ya? Ya ibu kota. Ibu kota yang semestinya memang APBD-nya bisa. Kemudian dari tahun 2007 sampai hari ini masih sebenarnya masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Jadi dengan APBD ini saya kira memang tidak bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya. Terutama untuk di kota Serang. Kalau mengandalkan APBD makanya kita harus pandai-pandai kepala UPD untuk bisa jemput bola baik ke provinsi maupun ke pusat. Jadi itu satu-satunya jalan kalau umpamanya ibu kota provinsi ini ingin lebih baik. Itu harus seperti itu. Jadi kalau mengandalkan APBD ya berapa tahun lagi dah akan selesai. Sebenarnya program tutupan masyarakat besar. Tutupan masyarakat sangat besar. Nah kalau saya lihat Pak, ini ketika Bapak memimpin, saya sebagai pemimpin baru dengan Pak Sudari, harapan tinggi, harapan besar. Lalu kemudian belakangan muncul kecewaan gitu Pak ya? Ya Pak. Termasuk saya Pak, sebagai warga Pak. Ya, ya, ya. Harapan saya besar tapi kok belum sesuai harapan. Gimana itu Pak? Sebenarnya harapan saya itu lebih besar daripada masyarakat. Oh, lebih besar gitu tuh. Harapan masyarakat besar. Saya malah lebih besar. Itu di tahun pertama 2019 itu kami tidak menyusun APBD. Jadi apa adanya kita. Karena sebelumnya disini. Nah, karena sudah menginjak 2019 dan APBD sudah berjalan. Kemudian di 2020 lagi sedang memprogram yang bagus-bagus, merancang. Itu kemudian juga kami berpikir bagaimana menyelesaikan titik-titik banjir. Kemudian juga kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur yang terutama. Saya tidak tahunya bulan Maret itu ada kopi. Di luar dugaan ya Pak? Di luar dugaan Maret itu ada kopi. Sehingga anjuran pemerintah pusat untuk merefokusi anggaran. Babak pelur tadi? Babak pelur. Jadi BTT saja yang kita siapkan pada waktu itu di atas 100 miliar. Kalau tidak salah 108 miliar itu yang semestinya 108 miliar itu untuk infrastruktur. Direfokusi? Direfokusi semuanya. Ya akhirnya kami juga tidak bisa berbuat sesuatu yang bisa memuaskan masyarakat. Karena dari 108 miliar itu banyaknya itu dipergunakan untuk GPS. Jadi membantu masyarakat yang lebih mendesak yang sembako lah, yang rumah roboh lah, yang kebanjiran lah. Jadi banyaknya kemudian yang kesehatan lah. Nah itu yang semestinya itu terfokuskan ke program Bapak. Kita fokus pada program kami, akhirnya tertikis di situ. Gimana Pak Pak? Waktu mendengar bahwa, waduh begini program? Ya saya juga lemes. Ya lemesnya akhirnya semua Pak. Kemudian bantuan provinsi yang kalau tidak salah 50 miliar. Itu habis untuk kesehatan, yang sudah dibuat untuk cor ini, untuk cor itu, untuk pekerjaan jalan ini, jalan itu. Habis. Satu rupiah pun bantuan provinsi itu. Semua dianggap? Semua kekesehatan. Dan kalau lihat kondisi sekarang masyarakat, Pak Pak merasa bahwa Pemkot sudah berupaya terkait menghadap pandemi. Ya sebenarnya, Pemkot sudah lebih berupaya. Artinya selama ini, kaitannya dengan kinerja Pemkot, DINCAS, kemudian Forum Pimpinan Daerah, TNI Polri, untuk penanggulangan virus corona ini atau antisipasi terjadinya, membludaknya COVID-19 ini, kami sudah berupaya. Tetapi memang keberhasilan ini juga harus ditunjang dengan keinginan masyarakat dan kesadaran masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya tidak sadar ya, sama aja bohong, pemerintah punya program sebaik apapun untuk penanggulan COVID-19 ini, saya kira cuma-cuma, kecuali masyarakat, pemerintahnya punya program, masyarakatnya mendukung, kesadaran masyarakatnya juga sudah terbiasa, gitu. Ini insya Allah COVID-19 ini tidak akan membludak di kota saya. Dan kalau kita lihat, ini merambah ke sektor pajak sebagai salah satu, bukan salah satu, pendapatan terbesar di kota Selang adalah pendagangan dan jasa, Pak. Iya. Sekarang pada tutup juga, Pak. Dampaknya. Di kota Selang ini hanya pendagangan dan jasa. Kemudian ketika terjadi COVID-19 di tahun 2020 sampai sekarang ini, terutama PAD, semua PAD menurun, baik dari sektor restoran, perhotelan, pariwisata, itu yang biasanya satu bulan itu 500 juta sebulan, itu ada yang pernah di tahun 2020 itu hanya 20 juta masuk. Jadi kampruk saja. Kenapa dalam menghadapi situasi ini, tapi kan tekad nggak berubah kan, Pak? Iya kalau tekad pasti nggak berubah. Betul juga pengantar terus ya? Jadi saya tiap lari ngantor gitu, kemudian juga apa yang menjadi permasalahan, sekecil apapun yang masuk ke saya itu langsung kita tindaklanjuti. Baik masalah pas struktur, sampah, ada juga yang jalan ditanami pisang lah, inilah itu, banjir lah, terus kita upaya untuk bisa menenangkan masyarakat dalam keadaan seperti ini. Dan mengasa tentu kalau kondisi begini kan, Pak, semuanya seruas sensitif ya? Iya, betul. Seruas sensitif, apa-apa pasti. Dan maklum juga kalau masyarakat yang menuntut lebih, karena seorang pemimpin diharapkan sebagai pemberi solusi. Saya lihat Bapak sekarang rajin turun. Walaupun pandemi, Bapak berani turun, tentu dengan peraturan kesehatan. Apakah memang masyarakat kesehatan butuh, apa namanya, Pak, motivasi dari kemimpin, Pak, dalam kondisi begini? Sebenarnya masyarakat itu butuh sentuhannya, baik secara moral, sosialisasi, maupun kita hadir-hadir di masyarakat. Artinya yang selama ini saya lakukan itu sebenarnya hanya sekedar untuk menenangkan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat harus tenang. Jadi, tidak banyak emosi dengan kejadian-kejadian. Apalagi sekarang cuaca kurang bagus. Jadi, kami harus turun untuk bisa menyentuh hati masyarakat, sehingga masyarakat juga sadar bahwa pemerintah kota Serang ini sebenarnya upaya. berupaya sekeras mungkin. Dengan segala keterbatasan. Dengan segala keterbatasan. Nah, kental. Tapi memang, bagaimanapun juga, yang namanya masyarakat itu kan dari 700 ribu orang itu berpikirnya berbeda-beda. Yang mudah-mudahan... Ya, mudah-mudahan dengan cara itu, kami bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara langsung. Baik, dan kita akan kembali, apa namanya, makin menarik pembincangkan Pak Wali Kota, curhatin luar biasa. Dan kita akan kembali setelah jendal berikut. Iya. Halo, sahabat kabar. Buat kalian yang akan melangsungkan pernikahan, mau prewetnya ditampilkan di YouTube Kabar Banten. Mau seperti ini? Mau seperti ini? Atau mau seperti ini? Pasti penasaran kan gimana caranya? Buat info lebih lengkapnya, hubungin di bawah ini. Baik, kembali lagi dengan saya, Yadijaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Masih dengan Wali Kota Serang, Pak Asa Perwil. Tadi curhatnya udah mulai agak ini. Pak, soal tuntutan masyarakat. Sekarang sedang rame. Tadi Bapak bilang soal sampah segala macam. Nah, soal sampah. Bapak bilang PAD anjro kondisi pandemi luar biasa, Pak. Ada salah satu yang menurut sebagian kalian, inilah upaya Pempat mencari penghasilan tambahan. Iya, betul. Dengan menginginkan MOU, menerima sampah dari Tansal. Walaupun secara teknis, belum sampai ke sana, lalu kemudian muncullah nilai yang Bapak sampaikan sekitar Rp4 miliar. Nah, itu gimana, Pak? Sebenarnya begini ya. Tawaran dari Tansal itu merupakan obat kalau bagi kami. Jadi yang akan hadir di Kota Serang itu sekalipun memang membuang sampah. Akan tetapi memang kalau secara pribadi saya berpikir ini banyak manfaatnya. Sebab Pemerintah Kota Serang ini juga ada program untuk membangun TPA. Jadi membangun TPA ini kalau kita kalkulasi untuk secara keseluruhan sampai menjadi TPA ini ramah lingkungan, ini butuh biaya kurang lebih Rp4 miliar. Nah, Rp4 miliar ini dari infrastruktur dan lain sebagainya, sehingga katakan sudah bisa untuk tempat, katakan pembuangan sampah ramah lingkungan dan bisa untuk tempat wisata di situ. Kemudian dengan tawaran Tansal ini, saya kira itu adalah salah satu untuk membantu Pemerintah Kota. Karena Pemerintah Kota selama ini kalau ingin membangun yang tadi apa yang saya sampaikan, ini butuh biaya besar, kemudian APBD kita itu kecil. Jadi tidak mampu sampai tahun kapan gitu tuh, sampai selesai untuk bisa membangun infrastruktur TPA atau Cilowo. Dengan kehadiran Tansal ini, saya kira memang kalau umpamanya dari Rp48 miliar itu yang saya kembangkan kepada masyarakat, itu adalah salah satu bentuk transparansi Kota Serang. Transparan bahwa itu keberadaannya dan itu yang kami minta gitu di Tansal itu. Terus potensi pendapatannya? Potensi pendapatan sangat luar biasa. Jadi satu masalah saja, satu titik ini sudah kita menghasilkan lebih dari Rp40 miliar. Kemudian yang Rp48 miliar ini Rp1 pun tidak dialokasikan untuk yang lain. Khusus untuk tempat TPA. Dari sarana jalan, peralatan, dan lain sebagainya. Untuk di situ semua. Saya kira kalau umpamanya ini terjadi, kerjasama dengan Tansal, ini dalam kurun waktu dua tahun kita sudah punya TPA yang lama lingkungan. Sesuai harapan. Sesuai harapan masyarakat dan tidak berdampak kepada masyarakat. Kalau sekarang sebenarnya kan masih ada dampak masyarakat. Barulah, kemudian ngeri longsor lah. Tapi kalau kita bangun, ya longsor mungkin akan terjaga, bau juga akan tidak ada. Kemudian ya hal-hal lain juga enak lah dipandang. Hanya Bapak melihat bahwa tawaran tangsel sebagai solusi terdekat. Solusi yang paling memungkinkan. Paling memungkinkan. Kalau bicara kemampuan APBD. Kemampuan APBD. Jadi kalau kemampuan APBD ya tidak mampu. Sebenarnya kami juga harus melampung aspirasi-aspirasi. Baik dari masyarakat, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama yang memberikan masukan-masukan ini. Sebenarnya bagus, Pak. Artinya sebagai koreksi. Apa yang menjadi kekurangan kita. Ini namanya manusia lah. Manusia itu ada kurang, ada lebih. Ada puas, ada tidak. Ada puas, ada tidak. Saya kira kita tampung. Kemudian kalau memang masukan-masukannya bagus, saya kira ini juga akan menjadi pertimbangan. Bapak terbuka. Ya, silakan aja gitu. Artinya semua elemen masuk, masukan-masukannya ke pemerintah kota Selang. Sehingga pemerintah kota Selang juga tidak akan bertindak gegabah. Dan kalau memang ini nantinya membahayakan masyarakat, jangankan 48 miliar, 200 miliar juga tidak mau pemerintah kota. Kalau nantinya umamanya ternyata masyarakatnya pada mati lah, atau evolusinya terlalu tinggi lah, atau apalagi lah. Saya nggak mau. Justru kami memandang, kalau ini ada kerjasama dengan tangsel, ini solusi untuk bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Artinya semua sudah bapak pertimbangkan dan bapak pertanggung jawabkan. Iya, betul. Ini kan kalau saya memang berbeda nih, seorang Sabudin nih. Kalau dibandingkan kepala daerah, kritiknya, karena ibu kota mungkin, itu bukan hanya jadi harapan masyarakat kota Selang, juga harapan masyarakat di Banten mungkin, karena jadi etalase, Pak. Kenapa? Pernah nggak sih, Pak, kritikan yang bikin bapak sakit hati, rapat, bikin bapak nggak bisa tidur? Ada nggak pernah, Pak? Ya, saya kira semua kritikan itu, yang saya alami dua tahun ini, tidak pernah sih ada yang sakit hati. Justru saya koreci diri. Jangan-jangan ada yang salah, ya? Ya. Jangan-jangan kita ini salah. Jadi, selama ini ya bagus-bagus saja. Kritikan untuk membangun, saya kira, bagus. Akhirnya banyak yang peduli, ya, Pak? Iya. Termasuk, Pak, hawar lain pun, Bapak, ya, tampung aja, begini ya. Iya, harus ditampung. Kalau jenuh itu, Pak, biasanya, Bapak, hobinya apa, Pak? Katanya nembak, Pak. Saya lihat mensosnya, Bapak, hebat, Bapak. Sebenarnya, kalau jenuh itu, ya, ada dua kegiatan. Apa, Pak? Kalau jenuh tidak ada kegiatan di rumah itu saya itu, seringnya feeling ini untuk jarak gitu, ya. Oh. Jara, gitu, ya. Baik yang deket maupun yang jauh. Ya, setelah itu memang bisa jalan-jalan sambil bau pedih, gitu. Oh, nembak, Pak, ya? Kalau lagi pusing, kayaknya lumayan, ilang-ilang. Kalau jarak kemana, Pak? Kemana aja saya, di lingkungan kota-kota serang aja. Oh, sambil lihat kondisi. Iya, gitu. Kenapa kalau lagi di luar, tidak pakai seragam begini, lalu kembali lagi hobi begitu, ketemu masyarakat, gitu? Itu langsung, ini dong, Pak, curhat masyarakat, bagaimana? Iya, kalau ketemu masyarakat itu biasa. Itu ngobrol, gitu. Ya, banyaknya curhat, gitu, masyarakat itu. Oh, luar biasa, Pak. Jadi, kita, apa namanya, berterima kasih karena beliau simpul luar biasa. Tadi kita lihat tamu hilir mudik, Pak. Tapi, Bapak masih menyebabkan waktu untuk podcast dengan mewar, Pak. Iya, iya. Dan salah satu yang memang banyak diminta adalah Wali Pak Pak Serang. Jadi, terima kasih untuk waktunya, Pak. Iya, terima kasih. Nanti, kepanapan boleh saya diajak memak, Pak. Boleh, boleh. Gue nge-sampai, Pak. Gitu. Baiklah. Demikian wawancara saya dengan Wali Kota Serang, Masa Perlu. Pak, ada yang disampaikan, Pak? Masyarakat Kota Serang? Himbawan, Pak? Oh, iya, iya. Terima kasih. Kami yang tersama pemerintah Kota Serang menghimbau kepada masyarakat Kota Serang, terutama dengan cuaca pada saat ini yang sering hujan deras. kami berharap, kami berharap, bukan kepada masyarakat saja, akan tetapi kepada aparat sampai tingkat kelurahan, kecamatan, kelurahan, untuk bisa waspada terhadap cuaca seperti ini, karena akan terjadi banjir. Kemudian, kami juga berharap terjadinya banjir itu juga karena ulang manusia, ulang kita-kita juga, yang membuang sampah sembarangan, kemudian juga pendanggalan, kali, solokan. Ini juga masyarakat harus peka bahwa solokan-solokan yang ada di lingkungan masing-masing itu harus kita bersihkan. Terima kasih. Dan kita berharap tentu nggak ada banjir ya, dan semuanya baik-baik saja. Baik, pemerintah Kota Serang, demikianlah wawancara kita dengan Wali Kota Serang, Pak Saprudin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.